Intro Bahwa dalam Ramadan ini amalan-amalan kebaikan dilipat gandakan pahalanya Amalan-amalan sunnah dihitung seperti amalan wajib Amalan wajib dihitung 70 kali ganda Ini perkara besar Amal sunnah ini walaupun beribu-ribu kali Tidak bisa menyamai satu amalan wajib Tapi dalam bulan Ramadan seluruh amal sunnah dihitung seperti amal wajib Kalau kita tahu nilainya maka bulan Ramadan ini akan jadi bulan sunnah Bagaimana kita hidupkan semua sunnah-sunnah yang kita tahu Yang wajib dihitung lipat-lipat 70 kali ganda Namun lekan wa ta'ala dalam bulan Ramadan ini doa-doa dimakbulkan Menurut pengalaman para ulama banyak sekali Orang-orang yang dalam Ramadan ini doa-doanya dimakbulkan Orang dalam kesulitan dengan doanya kemudian dimudahkan Namun lekan wa ta'ala banyak orang dalam bulan Ramadan ini Kemudian berubah kehidupannya Sehingga asalnya orang-orang ahli maksiat menjadi orang-orang ahli ta'at Orang-orang biasa telah menjadi wali-wali Allah Barokahnya Ramadan Bagi Nabi SAW Ini orang yang sudah sibuk senantiasa setiap saat dalam amal Tetapi kalau Ramadan lipat-lipatkan lagi kesibukannya Begitu juga para sahabat r.a.w. mereka ini sebelum Ramadan juga sudah sibuk Tapi kalau Ramadan berlipat-lipat kesibukannya dalam kebaikan Masjid-masjid pada bulan Ramadan penuh dengan amalan-amalan Lampu-lampu ditambah di masjid-masjid Karena malam semalam suntuk itu tidak ada henti-hentinya orang beramal di masjid-masjid Pada zaman para sahabat r.a.w. terutama setelah zaman Syedina Umar Bambar wame lagi Karena orang Islam banyak sekali Sehingga Syedina Ali mengatakan Semoga Allah menerangi kuburnya Umar dengan cahaya Karena dia telah membuat masjid-masjid terang-benderang dalam bulan Ramadan ini Ramadan ini bulan yang barokah Si barokah bagi siapa? Bagi yang memperhatikan bulan Ramadan Hujan ini barokah Bagi orang yang mau menanam padi Bagi orang yang mau memanfaatkan hujan Tapi kalau orang tidak mau memanfaatkan hujan Ya barokahnya jadi sedikit Bahkan bisa-bisa Hujan itu mendatangkan buah anjir rumahnya ambruk Begitu juga bulan yang suci ini Kalau kita perhatikan akan datang macam-macam kebaikan Tapi kalau kita sepelekan Kita rendahkan Bisa-bisa bulan yang suci Justru jadi malapetaka buat kita Maka bulan Ramadan ini bulan ibadah Kita tingkatkan ibadah kita Dengan puasa Dengan tikrullah Dengan baca Qur'an Dengan sholat terawih Minimal sholat terawih itu 20 rekaat Itu kesimpulannya Para ulama-ulamanya sahabat Ulama yang paling alim di dunia ini Jangan mau kalau ada orang minta korting Kalau di toko minta korting Wak Kalau terawih tidak ada korting Minimal 20 Insya Allah Ini ada dalilnya ini dalilnya Saya tidak tahu dalil Yang penting sohabat itu Alim-alimnya manusia ini Terawihnya 20 Sampai sekarang pun di Masjid Medina 20 Tidak ada yang berani merubah Walaupun pemerintahnya sudah Jungkir balik Karu-karuan Tapi tidak berani merubah 20 20 sampai sekarang Di Mekah juga 20 sampai sekarang Sudah 1400 tahun Tidak ada yang berani merubah Kalau ada orang-orang yang berani merubah itu Orang-orang yang tidak berpikir panjang Sahabat lebih tahu Mengenai kesimpulan hadis-hadis Kesimpulan Al-Quran Maka nanti malam terawih semua 20 Insya Allah Para ulama-ulama Yang sudah diakui Kealimannya Alimam Ashrafi'i Alimam Malik Alimam Abu Hanifah Alimam Ahmad Bun Hanbal Semua tokoh-tokoh ulama 20 Hanya orang Jawa saja Kadang-kadang itu minta korting Rumah semua yang pasar Korting Korting Kalau bisa sekarang ini Kita ini Terawihnya malah Ditambah 100 rakaat 200 rakaat Sampai pagi Ini Ramadan Bulan Barokah Bulan Panen Insya Allah Ini bukan khilafiyah Semua lagi Dakwah Tidak boleh bicara Kiliafah Ini bukan khilafiyah Seluruh sahabat 20 Bukan khilafiyah Orang yang mengantarkan Ini khilafiyah Tidak membaca sejarah Dulu Zaman sahabat Seluruh Orang Islam 20 Ini bukan khilafiyah Boleh saja Ngomong begini Yang bilang khilafiyah Itu orang tidak tahu Sejarah Kehidupan Mati Islam Khilafiyah itu Ngetongnya Bukan sekarang Zaman dulu Kalau sekarang ini Khilafiyahnya banyak Ada yang sholat Ada yang tidak sholat Ada yang subuh Jam 5 Ada yang jam 8 Kalau khilafiyah Mengikuti orang sekarang Rusak Jagat Nikolafiyah itu Melihat Orang zaman dulu Zaman Para sahabat dulu Ketika orang itu Masih bersih Nanti disuruh Bangun malam Khilafiyah Ini khilafiyah Jangan bicara Sebagian sholat Sholat Sebagian tidur Tidur Kita khilafiyah Jangan kita Bicarakan Dalam dakwah Loh Rusak Ini nanti Ada perkara Itu yang tidak Boleh khilafiyah Ada yang Perkara itu Boleh khilafiyah Kalau orang-orang Zaman dulu Tidak khilafiyah Jangan sekarang Kita jadi khilafiyah Ini sudah Memufakat di Indonesia Kalau berjalan Di jalan Ambil kiri Wah ini masalah Khilafiyah Wah ini Kalau Di tempat lain Negara lain Itu kanan Kok Iya Kamu coba aja Nanti kan tuabraan Ini di Indonesia Urusan jalan Di kiri Itu bukan khilafiyah Terima kasih